Kamis 2 Desember 2021, Kanwil Kemenak Provinsi Jambi meresmikan Desa Bedeng 8, Kecamatan Kayuaro Barat Kabupaten Kerinci sebagai desa sadar kerukunan tingkat Provinsi Jambi tahun 2021. Dalam acara ini hadir Asisten Gubernur Jambi Bidang Pemerintahan dan Kesera, Apani Saharudin, Kabak Tata Usaha Kanwil Kemenak Provinsi Jambi, Julan, Kasubak Ortala dan Kup Kanwil Kemenak Provinsi Jambi, Wahyudia Abdul Wahab, Bupati Kerinci, Kepala FKUB Provinsi dan Kabupaten Kerinci, Kepala Desa Bedeng 8, serta tamu undangan lainnya. Pemilihan desa sadar kerukunan merupakan program Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi dengan tujuan mengangkat kearifan lokal atau lokal wisdom tiap daerah dalam membina kerukunan umat beragama, apalagi di tahun 2022 mendatang, ditetapkan sebagai tahun toleransi. Acara persumian ini juga dirangkai dengan dialog moderasi beragama. Moderasi beragama merupakan cara pandang atau sikap yang bercirikan wawasan kebangsaan, anti kekerasan toleransi dalam beragama, serta ramah terhadap budaya lokal. Diharapkan melalui persumian ini ke depan Desa Bedeng 8 dapat menjadi ikon kerukunan umat beragama di Provinsi Jambi. Satu tugas pokok Kementerian Agama adalah mewujudkan kerukunan umat beragama. Hal ini berimplikasi pada upaya senantiasa menciptakan iklim yang kondusif di kalangan umat beragama. Dengan indikator tidak terjadinya komplik agama di tengah-tengah masyarakat dan terbangun suasana kerukunan antarumat beragama.